Saya Roby Bagindo, selamat datang di Mic Indos TV, web TV pengguna mic Indonesia. Gadgetforall.net Pada webisode kali ini kita akan membahas seputar berbagai produk terbaru yang dirilis oleh Apple pada tanggal 20 Juli 2011 lalu. Tadi malam akhirnya Apple merilis macOS 10 Lion melalui Mac App Store. Selain itu Apple juga merilis Macbook Air baru, Mac Mini baru, dan juga Apple Thunderbolt Display. Nah bagaimana fitur-fiturnya? Mari kita saksikan webisode kali ini. Sebagai mana telah kita bahas pada berita Mac lalu, macOS 10 Lion keluar dengan ratusan fitur terbarunya. Salah satu fitur terbarunya adalah Mission Control. Fitur ini adalah penggabungan dari expose dan spaces. Sehingga kita dapat melihat jendela berbagai desktop dan juga jendela aplikasi aktif pada satu tampilan. Selain itu fitur terbaru yang sangat membantu Anda dalam melakukan file sharing adalah Airdrop. Melalui Airdrop Anda dapat melakukan bertukar file antara sama pengguna macOS 10 Lion yang berada pada jarak radius 30 feet dari Anda dengan cukup melakukan drag and drop pada Finder. Mac OS 10 Lion dirilis dengan harga 29,9 dolar AS. Ini berarti tidak akan sampai pada 300 ribu rupiah. Selanjutnya file size-nya sebesar 3,7 giga. Untuk mendownloadnya Anda harus menyiapkan koneksi internet karena Anda akan mendownload dengan cukup lama tentunya apabila koneksi internet Anda tidak terlalu cepat. Dan selanjutnya ya harap maklum bagi versi ini adalah versi 0, pasti Anda akan menemukan berbagai macam bugs. Salah satu bugs yang saya temukan adalah aplikasi Adobe CS4 tidak dapat berjalan pada Mac OS 10 Lion karena tidak terdapat Java runtime. Permasalahan bugs ini biasanya dapat diselesaikan dengan melakukan update pada update selanjutnya. Selain merilis Mac OS 10 Lion, Apple juga merilis jumlah MacBook Air dengan harga 999 dolar AS. Keunggulan dari MacBook Air ini adalah menggunakan prosesor i5 atau i7 dan juga memiliki koneksi Thunderbolt. Sehingga kecepatan dari MacBook Air terbaru ini 2,5 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Selain itu Apple juga merilis Mac Mini terbarunya dengan harga 599 dolar AS. Mac Mini terbaru ini juga menggunakan prosesor i5 atau i7 dan juga memiliki koneksi Thunderbolt. Produk terakhir yang diluncurkan oleh Apple adalah Apple Thunderbolt Display. Produk ini dirilis dengan harga 999 dolar AS. Apple Thunderbolt Display memiliki berbagai macam port, mulai dari 3 port USB, 1 FireWire port 800, dan 1 Ethernet port gigabit, dan juga 1 Thunderbolt port. Terima kasih Anda telah menonton webisode berita Mac kali ini. Apabila Anda memiliki pengetahuan seputar Mac OS 10 Lion, kirimkan pengetahuan Anda tersebut pada kolom komentar kami. Apabila Anda memiliki pertanyaan, layakkan pertanyaan tersebut ke tanya.mikindos.tv. Sampai jumpa pada webisode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.